Kali ini kita akan membedakan antara jarak dan perpindahan Di sini ditampilkan berbagai sketsa lintasan Di sini ada lintasan, berbagai lintasan Perbedaan jarak dan perpindahan itu Yang pertama kita lihat dari besarannya menurut arah Jadi kalau jarak itu disebut sebagai atau termasuk sebagai besaran skalar Besaran yang hanya punya nilai, punya satuan dan dimensi Namun tidak punya arah Jadi dalam menentukan jarak tempuh suatu benda itu tidak dipengaruhi oleh arah Dihitung saja terus dari posisi awal sampai dengan posisi akhirnya Berbeda dengan perpindahan, itu hanya dilihat atau ditarik suatu garis lurus Dari posisi awal ke posisi akhir Misalnya gambar ini Gambar ini kita lihat bahwa benda tersebut lintasannya berliku-liku 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 dari titik A ke titik B Yang namanya jarak tempuh Itu adalah bentuk lintasannya ini diukur Yang bentuknya liku-liku ini diukur Panjangnya berapa, itulah jarak tempuh Namun berbeda dengan perpindahan Kalau perpindahan diukur, ditarik garis lurus dari titik awal bergerak sampai ke titik akhir bergerak Nah ini garis AB ini disebut dengan perpindahan Nah ini contoh lagi Dari titik A ya, bergerak Maka jarak tempuh itu panjangnya lintasan berliku-liku ini Itulah yang disebut dengan jarak Namun berbeda dengan perpindahan Dan perpindahan hanya dilihat dari titik awal dan titik akhir ditarik garis Maka itulah perpindahannya Sama halnya seperti ini juga Bentuk lintasannya berliku-liku Nah ini adalah jarak tempuh Tapi perpindahan ya, dari titik awal ke titik akhir Nah biasanya soal Itu ada berbagai macam model Misalnya kita contohkan yang ini Benda ini bergerak dari titik A ke titik B Kemudian bergerak lagi ke titik C Kemudian kembali ke titik B Misalnya begitu ya Kita langsung coba Biar jelas perbedaan antara jarak dan perpindahan Ya kalau kita lihat tadi ya gambarnya ya Nah ini kita lihat disini Jadi kalau misalnya benda ini Tadi ya bergerak Dari titik A ke titik B 10 km Kemudian bergerak lagi dari B ke C 20 km Ya jadi dia bergerak dari A ke B Kemudian dari B bergerak lagi ke C Maka jarak tempuhnya ya Kalau kita lihat Dari A ke C 10 tambah 20 30 km Berarti jarak tempuh dari A ke C Ini jarak tempuhnya sama dengan 30 km Ya ini jarak tempuh ya Jarak tempuh Perpindahannya berapa dari A ke C? Ya sama Jadi dari A ke C Perpindahannya 30 km Nah ini juga disebut perpindahan Namun ketika kita lihat benda ini bergerak dari A ke B Kemudian ke C Kemudian ke B lagi ya Muter ke B lagi Maka Besarnya jarak tempuh Ya jarak tempuhnya Itu sama dengan 10 Ditambah 20 Dikurang 20 Jadi jarak dari A ke B 10 Ditambah dari B ke C 20 Kemudian dikurang dari Ya Kalau jarak tempuh di jumlah ya Ditambah lagi 20 Berarti jarak tempuhnya 40-50 km Namun untuk perpindahan berbeda Karena perpindahan itu Besarnya bergantung arah Jadi dari A ke B 10 Ditambah dari B ke C 20 Nah ketika dari C ke B Kan berbalik arah Maka nilainya negatif Negatif 20 Sehingga perpindahannya hanya 10 km Nah ini untuk Dalam bentuk Lintasan garis ya Nah bagaimana dengan yang seperti ini Misalnya kita Coba ya Nah ini tadi Kita lihat disini bahwa Dia bergerak dari A ke B Dari A ke B Ya jaraknya Dari A ke B itu 100 meter Kemudian dari B ke C Itu 50 meter Jarak tempuh ya Jarak tempuh Dari A ke B Kemudian ke C lagi Itu sama dengan 150 meter Namun berbeda Jika kita bicara perpindahan Nah perpindahannya sama dengan Dari titik A ini ke titik C Nah tarik garis Nah inilah Perpindahannya Ini AC ini perpindahan Ya ini AC ini perpindahan Berarti perpindahannya Akar dari A B kuadrat Ditambah B C kuadrat Kenapa Di akarkan Karena ini kan siku-siku Sehingga diperoleh akar dari 100 kuadrat Ditambah 50 kuadrat Kalau kita Ini kan berarti ini 2 Kali 50 100 kan Dikuadratkan Ditambah 50 kuadrat Sama saja dengan akar dari 2 kuadrat Dikali 50 kuadrat Ditambah 50 kuadrat Sehingga perpindahannya Sehingga perpindahannya Akar dari Ini ada 50 kuadrat 2 kuadrat Ditambah 1 Gitu kan Sehingga sama dengan 50 Akar 5 meter Nah ini Perpindahannya Dari A ke C Kita lihat Contoh lain Misalnya ya Kita lihat Contoh yang Berbeda Misalnya Mana ya Contoh-contoh Soal yang lain ya Ini benda Bergerak dari A ke B Kalau dia bergerak Nah ini misalnya Kalau dia bergerak Dari A ke B Ke C Kemudian ke D Ya maka Perpindahannya Dari A ke D 50 meter Gitu ya Simple Sederhana Sisanya Beberapa aplikasi Silahkan Dicoba Sendiri